Ingat baik-baik ya, ini hanya sekedar tafakur di dalam surat Ali Imran 134, ciri orang taqwa. Ini boleh sependapat atau tidak, tapi ini direnungkan saja. Di sana ahli taqwa, orang yang bakal ditolong Allah, yang kedudukannya tinggi di dalam ayat tersebut, ternyata urutannya begini, Jadi yang pertama dalam ayat tersebut, ciri ahli taqwa itu orang-orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit, dalam segala keadaan. Baru sesudah itu, menahan amarah. Baru sesudah itu, memaafkan orang-orang. Lalu, Ini ternyata, kalau kita lihat rangkaian ini, jadi kenapa orang mudah marah? Salah satu penyebabnya adalah pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Jadi kalau orang pelit, itu kecenderungan yang lebih mudah marah, susah memaafkan orang, dan pelit juga berbuat baik. Jadi saya pikir, oh saya mengerti, kenapa kedermawanan itu mengubah banyak hal? Kenapa ada rajin ke pengajian judas? Rajin tahajud, gampang marah. Kenapa? Sepertinya ibadahnya bagus, rajin ke pengajian, tapi tetap perangainya itu galak, kasar, pembenci, pendendam, bergibah. Ternyata awalnya pelit. Langsung nunduk. Atau dari mana? Enggak tahu. Jadi tahu gara-gara ibu nunduk. Ini serius. Karena orang yang dermawan, itu benar-benar disukai Allah, sehingga Allah secara hakikat melembutkan hatinya. Orang yang dermawan itu lebih mudah menahan amarah. Sesudah kita bisa nahan marah, lebih mudah kita memaafkan. Dan seorang pemaaf, itu mudah sekali berbuat kebaikan. Dan berbuat baik, memaafkan, menahan marah, sulit dilakukan bagi orang yang pelit. Sebentar lagi, kita akan tahu siapa pemarah ketika kotak infak lewat. Ini serius, Bu. Mungkin wanita ada kemungkinan, saya tidak tahu ya, tidak ada surveinya, ada kemungkinan lebih pelit dari lelaki. Bagaimana, Bu? Ya sudah, kita tidak usah berdebat, ya Ibu dermawan, sudah selesai. Jadi, maaf saja ya, orang sulit memiliki hati yang lembut, kalau dia pelit, itu saja rumusnya. cobalah dengan senang berinfaat. Berikan dan memberikan itu, bukan yang kita miliki. Kalau mau tingkat amal yang bagus itu, bukan memberikan yang kita miliki, tapi yang? jawab. Yang kita cintai, pasti milik kita juga, ya enggak? Bukan kita miliki, jadi milik siapa yang saya sedekahkan? milikmu, tapi yang engkau cintai. Jadi, kalau kita ngasih receh, itu memang milik kita, tapi lihat recehnya juga. Coba saya ngetes dulu ya, Ibu punya uang, lima ribuan, dua lembar, yang satu masih bagus sekali, seger, yang satu lepet, kumul, jujur, jangan langsung solehah, yang asli dulu. Yang mana yang disedekahkan? Jawab. Lepet. Padahal sama lima ribu. Nah inilah yang membuat Ibu gede ambek. Asli ini. Lagi, Pak, coba direnungkan, kalau ngasih uang ke istri, minimal tiga amplop. ini kalau ingin istrinya memiliki sifat lemah lembut. Udah, Bu? Saya tidak mau mengganggu yang ngobrol. Amplop pertama, ini untuk belanja keluarga. silakan, ini untuk belanja, makan, listrik, dan sebagainya. Kasih lagi amplop kedua, tidak harus sama isinya. Ini, apalagi, Pak, ini untuk Ibu. keperluan Ibu pribadi, terserah, Bisi mau beli kerudung, apa, bebas. ada lagi amplop yang ketiga. Bu, tolong habiskan uang disini. Ini khusus untuk sedekah. Berani gitu, men. Pak Emen. Ini serius nih. Untuk belanja rumah tangga, itu udah mesti kewajiban kita. Untuk keperluan pribadi beliau, supaya nggak ngambil dari berasnya. Nanti Ibu beli lipstick dari beras, anaknya suruh ngemut lipstick. Tidak boleh suut, Tuhan. Biarlah luasa. Ini nilai sebaik-baik sedekah-sedekah buat keluarga. Dan yang ketiga, ini untuk sedekah. Bapak lihat, Pak. Nanti sebelum tidur, besok pagi, apa yang diceritakan? Tentang belanja? Nggak. Tentang beli kerudung? Tidak. Yang bakal diceritakan adalah tentang bahagianya, melihat orang bahagia dari sedekah. Bu, beri makan itu. Tetangga siapa? Nih, belikan sesuatu. Jamu itu. Nanti ceritanya itu adalah cerita yang ketiga ini. Amplop ketiga. Tadi itu. Ketika gue bagikan makanan, ketika padahal ayamnya sudah habis, Pak, maaf. Ayamnya sudah habis. Bu, saya emang nggak ada ayam juga. Nggak apa-apa. Ada sayur, ada nasi buah. Saya itu sudah luar biasa. Keluar itu air mata istri. Dan cerita itu akan melembutkan hati. Mau istrinya lainin tidak? Perbesar amplop untuk sedekahnya. Nggak usah ragu. Nggak usah hitung-hitungan. Jebet-jebet aja. Mau ngapain dikumpul-kumpul uang? Kasih aja. Pasti balik lagi kok. Nggak ada cerita, Pak. Nggak ada cerita. Orang sedekah jadi berkurang harta. Nggak ada. Baik janji dari Allah, sabda Rasulullah, maupun kajian ilmiah, tidak ada cerita. Orang sedekah jadi miskin, tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Mana kosot, sodak, kotun, minmal. Tidak berkurang harta dengan sedekah. Kecuali nambah. Ada seorang profesor dari Harvard. Saya tidak hafal namanya, tapi 25 tahun meneliti khusus tentang dampak dari charity. Senang, dia bukan Islam dan juga bukan orang beriman. Tapi apa yang diperolehnya dari hasil penelitian, yakin sekali dengan penelitian bahwa orang yang rajin bersedekah dalam bahasa kita, itu rezekinya nambah. Nambah. Betulan. Kajian ilmiah nih, Pak. Dia juga heran. Kenapa bisa nambah? Lalu menduga-duga karena orang yang sedekah, dia bahagia. Lalu bahagia ini membuat etos kerjanya jadi bagus. Ya, terserah dialah. Dan ada yang penting lagi, Pak. Penelitian psikolog tentang orang sedekah. Ternyata laki-laki yang senang bersedekah itu lebih ganteng daripada yang pelir. Ini lumayan, Pak. Ada perbaikan wajah. Ya kan? Bahkan laki-laki yang sudah menikah 25 tahun, ini saya cuma nebeng perkataan beliau saja. Itu nampak lebih ganteng, lebih mempesona dalam pandangan istrinya. Justru karena sedekahnya. Kita makin tua, Pak. Berat mempertahankan kegantengan kita. Kecuali dengan sedekah. Apa, Bu? Ibu, kau selihat semangat sekali, ya Pak. Tapi beneran mungkin bukan masalah warna kulit, hidung, dan sebagainya, ya. Pasti makin tua kita makin eot. Tetapi pancaran hatinya itu menjadi jauh lebih mengesankan. Eh, see you now, Terima kasih telah menonton